Pekab Bengkalis mengajukan penambahan dosis vaksin COVID-19 kepada Gubernur Riau lewat rakor penanganan dan pencegahan COVID-19 yang digelar secara virtual. Pasalnya stok vaksin di Bengkalis tersisa hanya untuk 4 hari ke depan. Sekda Bengkalis Bustamihaye mengusulkan penambahan kuota vaksin untuk Kabupaten Bengkalis. Usulan ini disampaikan Bustamihaye saat mengikuti rakor penanganan dan pencegahan COVID-19 bersama Gubernur Riau secara virtual. Dalam rapat tersebut Bustamihaye menyampaikan jika stok vaksin di Bengkalis tersisa sebanyak 10.000 dosis. Jumlah ini menurut Bustamihaye hanya akan bertahan selama 4 hari ke depan. Untuk itu Bustamihayeaye berharap penambahan kuota vaksin bisa direalisasikan sebelum stok vaksin yang ada saat ini habis. Pada rakor tadi kita sudah mengusulkan untuk mendapatkan tambahan vaksin kepada Gubernur Riau Untuk diteruskan ke pemerintahan pusat. Jadi mudah-mudahan kita terus melakukan koordinasi dengan Satgas Provinsi. Dan mudah-mudahan vaksin yang kita butuhkan di masyarakat kita ini mencukupi. Kemudian terkait dengan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 ini diperkirakan. Kalau melihat tren kasus yang ada di kota Bengkalis itu cukup untuk 2 bulan ke depan. Bustamihaye berharap pemerintah provinsi Riau bisa segera mengajukan usulan tambahan vaksin bagi Bengkalis kepada pemerintah pusat. Meskipun saat ini jumlah kasus penyebaran COVID-19 di Bengkalis terus mengalami penurunan. Dari Bengkalis, Dedemoko dan Hardi, Ceria TV melaporkan.